Ya teman-teman sekalian, ini adalah pohon durian yang letaknya pinggir jalan. Jadi seringkali saya ganggu. Diganggungnya itu berupa saya pruning, kemudian ditarik-tarik cabangnya. Ini barusan habis dilepas talinya. Inilah hasil pruning dan penarikan cabang. Nah ini pohon alpukat. Pertama kali dia berbuah sejak hampir dua tahun ditanam. Ini belum dua tahun usianya ini. Sekarang dia sudah berbuah. Buahnya ada empat. Aku tunggu-tunggu banget ini. Soalnya aku suka sekali makan alpukat. Kalau nanti dia berbuah, mudah-mudahan buahnya banyak. Ini pohon-pohon yang disebelahnya juga pohon alpukat. Ini di antara pohon durian, saya tanami juga pohon alpukat. Untuk ya sekedar untuk nambah-nambah vitamin. Kalau yang ini pohon palah. Dapun ini sementara. Kita ditarik cabangnya. Tapi sudah harus diprimi. Kita lihat lebih dekat yuk. Itu potong ujungnya sudah tumbuh. Tapi belum lagi kita potong-tumbuh. Karena masih pengen. Nah batangnya. Coba lihat batangnya besar. Cabangnya juga besar. Karena sejak tumbuh setiap tahun yang biasanya diprimi. Tidak dibolehkan ada cabang yang tumbuh dekat dengan batangnya. Nah ini kita bantu tarik dengan tali. Supaya dia relatif mendatar cabangnya. Kalau ini lahan perkebunan yang dibelakang. Yang paling belakang teman-teman. Kalau kita perhatikan. Itu lahan belakang. Ini terus terang saja. Saya hanya menggunakan pupuk organik cair lengkap. Super aci. Inilah reaksinya. Disemprotkan setiap dua minggu. Karena kalau di tanah. Karena lahannya miring. Saya khawatir pupuknya larut. Dan hanyut. Oke teman-teman. Sampai ketemu lagi. Ya ini sambung susu. Tadinya yang kecil ini. Yang besar ini adalah durian petruk. Yang kecil ini kita tempelkan pada durian petruk. Yang kecil ini durian dulitam. Lalu batang petruknya kecil ini. Sudah dipotong. Yang hidup adalah durian dulitam atau uci. Karena ini kita beli bibit sambung pucuk. Jadi tadinya ini arahnya. Seperti kipas. Semua mengarah ke kiri dan ke kanan. Seperti ini. Nah barusan saya lakukan modifikasi cabang. Sebagian cabangnya kita tarik ke arah. Mata angin yang kosong. Ya seperti ini. Supaya seimbang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.